Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Haji Najmul Asyar, Bupati Lombok Utara Bersama seluruh masyarakat saya Mengucapkan selamat atas mengudaranya GetTV TV streaming pertama di NTP GetTV, Inspirasi Bersama Menjadi sumber inspirasiku Kreatif dan sangat inovasi Memberi satu merasa baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Eh bangun 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 ya Bangun 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 Aduh pak, saya butuh minum untuk bangun pak Hehehe Hai Dan kembali lagi bersama kita, berdoa Yes Bersama aku yang cantiknya agak kelebihan Terus? Dan Barang ini yang sehatnya agak kelebihan Kelebihan ya Alhamdulillah Alhamdulillah Aku juga sekarang sehatnya agak kelebihan Hehehe Oke Tentunya Kembali lagi sama kita berdua Oh, ketrum pak Wow, apanya setrum? Aku kesetrum Ada Hehehe Awas kamu kelelet Hehehe Oke Oke Tentunya Digit Morning pagi hari ini Tentunya kita bakal memberikan Tips-tips yang kece Tips-tips yang menarik Betul sekali Yang bermanfaat untuk anda Semua yang ada di rumah Yuk Dan kita juga bakalan berbagi informasi Tentunya ke kamu ya Sahabat Kreatif Tentunya tentang info-info Menarik Dan juga terupdate nih Apalagi sekarang musim hujan nih Banyak berita-berita yang lagi heboh nih pak nih Oh, tidak Ternyata Ternyata Lombok lagi berduka Yes Benar sekali Kenapa berduka? Kenapa berduka? Karena Kenapa kabarnya nih ya pemirsa Kemarin-kemarin tuh Bukan kemarin sih Kemarin ya kayaknya Ya kemarin Tanggal 19 November Berarti kemarin Hari Minggu pak ya Minggu, Minggu Benar Yes Itu terjadi banjir pemirsa Di daerah Lombok bagian selatan Lombok timur bagian selatan Atau tempatnya diperbatasan Terlombok tengah dengan Lombok timur Seperti itu pak ya Ini ada Tentunya ada beberapa desa Yang terkena dampak dari Banjir bandang itu Seperti ini Dilansir dari Surat kabar Suara NTB Suara NTB tentunya Yes Di sini ada Sebentar Mata saya kelilipan Aduh Belum mandi kayaknya Belum mandi ya pak ya Sudah bu Sudah Iya lima kali seminggu Mandinya jam 2 ya Jam 2 pagi bu Kalau kemarin mungkin Ya ini deh kita lanjutin deh Ini ada beberapa informasi Yang tentunya Terdampak banjir Yang ada di desa Lombok timur Yes Itu ada Yang pertama ada di Kecamatan Keruak Itu desa Setungkep Setungkep pak Setungkep Setungkep Lingsar Setungkep Lingsar Aduh ada nama Lingsarnya pak ya Itu daerah saya itu pak Itu daerah ibu ya Bukan 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 Itu nama desanya pak Terus Yang kedua itu ada Desa Batu Putih Terus ada Desa Sepit Yes Desa Senyur Sepit pak Oh Sepit 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 Aduh ini beda persepsi Ini pak Yang ini setungkep Yang ini setingkep pak Oh gitu Terus ada Senyur Batu Rampes Bintang Oros Wah unik-unik ya pemirsa Ini nama desanya ya Tapi Ini ada di sekitaran Keruak ya Pernah ada keruak Saya rasa pernah bu Saya rasa pernah Berarti dalam mimpi gitu ya Atau pas masalah anak kecil Karena mungkin Lewak tapi gak tau Nama Ini keruak mana Ya sudah lah Jadi saya rasa pernah Bukan hanya keruak aja ya Masih ada 3 kecamatan lagi Ternyata ada 4 kecamatan Yang kena dampak Dari banjir kemarin Oh tidak Kecamatan Ini ada Yang kedua Yang kedua itu kecamatan Jerowaru Desa Sepapan Desa Penendem Terus yang ketiga Ada kecamatan Sakra Desa Suwangi Wah Terus Terus keempat itu Ada kecamatan Sakra Barat Desa Gunung Rajak Wah banyak ya pak ya Rajak ada di dalam nih pak Iya Bang Jack Bang Jack Rajaknya lagi ngedit Tapi saya bingung loh pak Gimana ya kira-kira ya Posisi rumah-rumah Yang ada di sana Kok bisa terjang banjir gitu loh Apakah rumah-rumahnya Deket sama ini Sama sungai Atau kayak gimana Tapi Herannya kok Buat rumah tuh Dideket sungai gitu pak ya Iya Nah itu dia tuh Buat yang ada di rumah Tentunya Apa ya Kalau kita bilang tuh Jangan Jangan membuang sampah sembarangan Iya itu juga sih Terus jangan banyak Menebang pohon-pohon Yes Nah itu lebih tepatnya Sangat bermanfaat sekali ya Kori ya Yes betul sekali pak Karena pohon-pohon itu nanti dapat Menyerap tentunya Menyerap air-air Jadi Bisa Bisa inilah maksudnya itu Bisa mengurangi dampak banjir sendiri Dan memang Mungkin ya Karena ini kan daerah Di deket gunung Rinjani gitu pak ya Ya mungkin ini Akibat dari penebangan Hutan secara liar Seperti itu Kalau buang sampah ya Mungkin Ini Sedikit gitu loh Membawa dampak Bagi daerah ini Tapi yang Besar gitu Dampaknya adalah Menebang Pohon sembarangan Karena ini kan Airnya tuh Dari hulu ke hilir Nah di hulu sana itu Nggak ada pohon-pohon Yang bisa menampung air-air itu Jadi Eh tumpah deh Kesana Ke hilirnya gitu Jadi kalau bahasa ini Nyempua dia Selama 15 tahun Masih kecil-kecil Pak Jiri mungkin pas banjir Mereka nggak tahu Mesti kemana Yaudah pasrah aja Gitu ya Semoga Kuat ya Keluarga-keluarga Ditinggalkan Dan juga Tentunya mereka juga butuh Bantuan dari kita semua Sekarang ini Benar banget Secara rumah-rumah mereka tuh Udah hancur semua Hancur rebur deh Kalau kita ngeliat disana itu Kemarin udah beberapa Kemarin saya dapet Video amatirnya Itu ngeri Ngeri sekali ternyata Itu Pas kejadiannya Pas diambil Kalau nggak salah Itu malam Malam ya Pas kejadian Malam Jadi Begitu banyaknya orang Yang tumpah ruah Air yang berlimpah Itu langsung ke Menerobos Ke desa-desa Itu ada orang lari-lari Pasti Pak Iya lari-lari Itu pun karena Pakai senter-senter lagi Pakai senter-senter ya Udah otomatis Dimatikan Karena memang Kalau itu mesin menyala Akan berbahaya sekali Tentunya Tapi memang Daerah itu Dari dulu Kalau Kori denger sih Itu rawan banget Terjadinya banjir Kayak gitu Itu biasanya langganan Mereka tuh longsor Korbanjir Kemarin juga Selain banjir Ternyata waktu kebur Ada longsornya juga Pak Itu di daerah Kali jaga Kalau nggak salah Tapi Untungnya Tidak menelan korban jiwa Emang ya Musim hujan ini Aduh Semoga aja Dileraku Nggak longsor Ya Pak Amin Yang penting Tentunya Dapat menjaga Alam Sekitar kita Betul sekali Paling nggak kita Udah berusaha Bener Jangan dirusak-rusak Ya kan Kasian Ntar kalau dirusak-rusak Jadi Mau kemana dia tuh Ya kan Misalkan kalau Pohon-pohonnya ditebangin Karena akhir-akhirnya Mau pada kemana Mau nampungin Ya kan Misalnya kayak begitu Aduh Jangan sampai deh ya Kalau Pak Ustaz bilang Itu Pak Kerusakan-kerusakan yang terjadi Itu akibat perbuatan tangan manusia Itu katanya Pak Ustaz Pak Ustaz Cumade Luar biasa Pak Ustaz Cumade Pak Ustaz Budiman juga Iya Oke 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 Itu dari dia Sedikit informasi Buat Anda semua Yang ada di rumah Tentunya Dan Ngomong-ngomong ini ya Sebelum kita lanjut Kamu Tampilanmu Cele tampilan Bu Tampilan kece banget Bu Oh iya dong Cerah-ceria Walaupun agak busam-kusam ya Karena malum kemarin hari Minggu Jadi aku full Gitu ya pergi weekend Kemana Bu Aku jalan dari yang penahan sana terus Oh iya Jalan kaki Jalan dalam khayalan pak Halo Tapi tapi kece loh Di bapakku ini kece banget Sama baju aku juga kece Yes Yes Blazer Dari mana pak ya Kameramen Liatin dong Di zoom di zoom Jadi malu Eh tutup buka dulu deh Tutup buka dulu deh Liatin dong Bukan dulu ya Jangan di zoom Hidungnya jangan di zoom ya Gila Ya pak Jadi ini Produk dari Nobi Gak pernah ke Nobi gak sih Nobi itu dimana sih temannya Nobi itu di Jalan apa namanya ya Jalan apa Di samping Hotel Aston Kauhir saya tau kan Hotel Aston ya Jalan apa Kalo gak tau Hotel Aston berarti Kelewatan Iya Jadi Kemarin nih Kebetulan saya dapat informasi kan baca-baca eh ternyata ada temen nih mau belanja eh bro kenapa bro ada yang lagi anniversary pasti banyak diskon tentunya disana dan ternyata itu yang lagi diskon adalah Nobi dia akan merayakan hari jadinya seperti apa pasti seru ya kaya diskonnya besar-besar pasti ya besar-besar banget sampai segini gunung rindu ya terus akhirnya ada temen yang pergi ke sana ya kan terus-terus pengen tahu sebenarnya kegiatannya seperti apa aja nih ada cuplikannya buat yang ada di rumah sana oke kita lihat dulu deh yuk mari bu lewat Nobi sebagai salah satu brand passion produk dan pakaian wanita saat ini sudah dikenal oleh para pecinta passion wanita di seluruh Indonesia tak terkecuali di kota Mataram dalam rangka memeriahkan ulang tahunnya yang ke-14 Nobi cabang Mataram memberikan banyak diskon bagi masyarakat pada perayaan ulang tahun kali ini Nobi memberikan diskon mulai dari 15 hingga 70% selain itu sebagai wujud syukurnya Nobi passion di hari ulang tahunnya juga melakukan kegiatan doa bersama dan berbagi kepada balai sosial asuhan anak generasi harapan Nusa Tenggara Barat kegiatan tersebut direspon hangat dan gembira oleh anak-anak dan juga pengurus pekerja sosial dan fungsional mereka berharap kegiatan positif ini tetap terselenggara di tahun-tahun yang akan datang Pertama saya mengucapkan sebagai wakil kematian saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih sudah mengucapkan kami di acara ulang tahun Nobi yang ke-15 ini dan semoga Nobi ini semakin jaya terus semakin sukses semakin banyak pelanggannya kami dari atas nama pelai sosial asuhan anak-anak dan juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Nobi dalam rangka ulang tahun yang ke-15 mereka bisa bertulih kepada kami khusus di pelai semoga mereka bisa tidak hanya sekarang, semoga bisa memperhatikan lagi, pertunjukan lagi kepada anak-anak kami Sementara itu supervisor Nobi Cabang Mataram, Bambang menyampaikan adanya kegiatan yang diselenggarakan ini sebagai salah satu wujud rasa syukur yang dilakukan oleh Nobi Bambang berharap agar perkembangan Nobi sebagai salah satu retail patient tetap memberikan kepuasan terhadap pelanggannya serta Nobi dapat berkembang pesat di seluruh Indonesia Ya, harapan saya sebagai salah satu wakil kematian Nobi dan akan untuk depannya Nobi bisa semakin sukses, sukses, semakin jaya dan Nobi juga bisa lebih berkembang lagi untuk kedepannya bisa mengembang Jepang baru lagi di seluruh Nusantara Dari Mataram, Nusa Tenggara Parat, Tim Liputan CAT TV Seluruh Nusantara Seluruh Nusantara Seluruh Nusantara Seluruh Nusantara ��겠습니다 Oke Wei Kak! Itu tuh yang ada bunga-bunganya tadi tuh cocok banget deh buat kakak sepertinya Aduh uh Makin ganteng ya Kayaknya keren-keren banget ya Bajunya setel-setel Setel, setel bro Setel-setel bajunya Niki Loh? oh kita ke pulau sebelah ya? keren-keren bajunya keren-keren dan itu ternyata murah-murah lho ternyata diskonnya mas resource sampai 70% oh 70% kalau misalnya harganya 100 ribu diskonnya 70% berarti sisanya 30 ribu dong wow itu kualitasnya oke-oke lho cin mantap oke ngomong-ngomongin kalau kita ngomongin style ya tadi itu ada si nobi ya, sebenarnya banyak sekali ini tren-tren yang zaman sekarang tuh emang lagi kice-kice ya misalkan sepatu, terus ada baju sekarang musimnya musim dingin? bukan musim dingin? bukan maksudnya itu iya apaan sih? kotet deh ini iya 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 tapi tentunya pada apa sih tadi itu ya apa sih pak? oh gitu ya, trennya tuh itu lagi lagi apa ya? lagi musim-musimnya sepatu misalkan sepatu tuh sudah mulai sekarang banyakan sneakers ya itu mudah-mudahan sneakers terus baju baju dengan corak-corak warna yang lebih berani terus apa ya dengan penuh motif seperti itu kalau celana sih masih dipegang saya rasa masih dipegang dengan chino dan jeans wah elah dan model-modelnya tuh unik-unik pak kalau misalnya zaman dulu kan yang berani tampil unik dan beda itu adalah para artis tapi sekarang orang biasa orang mahasiswa misalnya ya itu juga sekarang tuh udah terbiasa tampil unik, tampil dengan gaya menarik ala-ala artis kayak gitu karena memang itu adalah apa ya fashion sih fashion karena fashion itu adalah kalau mau apa ya kalau dibilang good looking lah mau ketemu sama orang kita harus rapi seperti itu betul jaman kekinian gitu ya rapi dengan konsep yang apa ya dengan model baju yang menarik itu tentunya membuat daya jual anda tentunya lebih menarik lagi daya jual anda iya dong kamu jual diri oh bukan bukan itu maksudnya ya dengan konten yang berbeda tentunya iya 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 jangan disalah artikan jangan disalah artikan ah kori tapi kan ini musim hujan gitu ya tentunya juga banyak para wanita ataupun para lelaki yang lebih memilih gaya-gaya ataupun style yang berbeda gitu gak mungkin kan misalnya musim hujan baik cewek gak ada ujak gitu kan terus para cewek mesti pakai yang glamor-glamor ya perikulnya dan sebagainya pastinya itu bakalan milih-milih gitu ya gaya-gaya pakaian yang sesuai dengan keadaan yang ada benar yang pastinya yang gak dingin juga karena kan kalau hujan kan dingin gitu ya ya kalau semisalkan nih kalau kita ngebahas sepatu gitu ya sepatu pada jaman atau di luar negeri ih dia tangan ikut gini-gini ya hehehe hehehe di di zaman bukan di zaman sih maksudnya kalau di luar sana gitu ya misalkan nih sepatu sepatu but gitu ya sepatu but itu kalau di luar sana adalah untuk alas kaki itu untuk melindungi dari dingin sebenarnya ya untuk pergi-pergi ke sawah ya ke hutan oh bukan bu sepatu but pak bukan bukan sepatu but yang itu hehehe sepatu but misalkan kayak ada sepatu gunung tuh kalau yang disini kan biasanya kalau kita ngebut-ngebut itu sepatu gunung ya kan kalau di luar negeri sana ternyata gitu adalah untuk melindungi kakinya agar tidak kedinginan oh gitu aku pikir karena fashion aja bukan pergi ke sawah bu itu sepatu but yang anti air oh my god oh my god karena mamski kita juga sering pakai sepatu but wah kaita maksudnya oh iya yes fashion ya bro luar biasa ya tapi ngomong-ngomong kak aku lagi nyari ini loh dari apa tuh baju baju yang bagus untuk main hujan-hujanan untuk bumil itu buat tetangga aku yang lagi hamil oh iya hehehe yes ada punya gak sih mungkin anda recommend gitu ada dia itu berbahan kresek berbahan plastik oh gitu yes seperti jas hujan tapi banyak warna hehehe desain sendiri dari dia ya hehehe ya tapi saya bisa desain sendiri itu lho pak hehehe tapi ngomong-ngomong tentang main hujan nih kita tinggalin dulu passionnya ya pak ya oke karena sepertinya passionnya kalau kita ngomong tentang passion itu gak bakalan habis-habis benar banget dari tahun ke tahun selalu berbeda selalu mempunyai terobosan-terobosan terbaru iya itulah orang-orang kreatifnya iya orang Indonesia tuh terlalu kreatif memang pak iya sampai plastik pun bisa jadi invasion biji-biji buah pun bisa jadi satu gaun yang sangat cantik ranting-ranting pun udah bisa jadi gaun yang luar biasa bisa kebayang gak sih saya lagi bayangin loh pak biji-biji buah apel biji apel buah kan kecil-kecil tuh terus biji anggir kecil-kecil yang gede-gede tuh biji alpukat misalnya digantung-gantung terus jadi deh kalung digantung-gantung pak ya banyak kan bergantungan dong ya tapi yang jelas baju itu tidak bisa digunakan untuk bermain hujan-hujanan ya ngomong-ngomong masalah hujan kenapa sih kosong sekali ngomong-ngomong hujan ada informasi apa sih tentang hujan pengen main hujan pengen main hujan karena ternyata mempatahin hujan tuh memang banyak selain kita lihat dari sisi negatifnya ya ternyata kita udah lihat sisi negatifnya mungkin itu ada apa banjir longsor dan lain sebagainya itu juga harus melihat sisi positifnya hujan itu adalah berkah dan oh iya yes begitu kata bu Ustazah aku perbaiki kerudung dulu ya karena disebut Ustazah jadi harus ya ya jadi air hujan tuh memang punya sisi positif juga banyak manfaatnya ada banyak faktanya seperti apa seperti itu bahas sekarang atau nanti sih pak aa kasih tau gak ya kasih tau gak ya tapi kayaknya ada yang mau lewat deh ada yang mau lewat deh ya soalnya ini udah kering nih pengen minum nih pengen minum nih yaudah deh yuk lewat mari yaudah yuk lewat aja deh dulu ntar ya jangan kemana-mana ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Yulia Din Esos ketua DPRD Kabupaten Dompu mengucapkan selamat atas mengudaranya GTV GTV TV streaming pertama di NTB GTV inspirasi bersama kreatif kreatif dan sangat inovasi memberi bismillahirrahmanirrahim 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 selamat selamat atas selamat atas mengudaranya GTV TV streaming pertama di NTB GTV inspirasi bersama Kreatif dan sangat inovasi memberi satu masa baru kembali 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 saya Hernanda Agung General Manager Golden Palace Hotel Lombok mengucapkan selamat atas mengudaranya GTV sebagai TV streaming pertama di Nusa Tenggara dan Barat. GTV, inspirasi bersama. Nusa Tenggara dan Barat. Nusa Tenggara dan Barat. Selamat atas hadirnya GTV, televisi berbasis online pertama di Nusa Tenggara dan Barat. Semoga GTV semakin sukses dan inspiratif. GTV, inspirasi bersama. Ruang PIP Papa 4,5 juta semalam. Papa belum bangun. Loh, Papa kenapa belum bangunnya? Iya, Papa kejeduk sama pohon. Apaan sih? Eh, tadi ngomong-ngomongin hujan gitu ya. Tadi ngomong. Sekarang ngomongin hujan tuh. Hujan tentang, apa tadi? Fakta unik tentang hujan ya? Bukan hanya dari negatifnya saja tentunya. Maaf ya, Pak ya. Saya terlalu terrenang sama tiang listrik. Jadinya, saya kebanyakan membaca jadinya ya. Ya, saya mau ngomongin tentang hujan. Hujan. Eh, hujan. Janganlah engkau terlampau lama. Sebab rumahku di rumah. Ya Allah, anak saya nih. Aduh, pulang jadi stres ya setelah baca korannya. Ya kembeng, kanaknya. Aduh. Aduh, terlalu senang ya. Padahal tadi beritanya berita duka. Aduh, ya ya ya. Buat sembuh. Tentang hujan ya. Pernah main hujan gak sih? Sering. Sering ya. Terus, suka. Iya, suka banget. Ada kalanya kita pinginnya lari-lari jingkrak-jingkrak gitu ya. Kesana kemari pas lagi hujan. Tapi ada juga yang terlalu takut gitu orang tuanya. Eh, jangan main hujan. Tidak kamu sakit. Tapi sebenarnya air hujan itu gak seburuk itu ya pemirsa ya. Hujan sebenarnya memang punya beberapa manfaat. Itu asalkan waktunya gak terlalu lama. Misalnya, jalan lama-lama lebih dari 10 sampai 12 menit main hujannya. Aduh berarti bentar banget ya boleh main hujannya ya Buat aku tuh itu gak cukup Kak Karena aku tuh harus main hujan tuh 1 jam 2 jam Kalo hujannya awet gitu ya Pulang-pulang sakit deh Ya memang banyak fakta unik ya Yang ternyata kita sering gak tau ya mengenai air hujan sendiri Karena sebenernya air hujan itu adalah air murni Yang jatuh dari langit itu tidak mengandung mineral atau kontaminasi lainnya Karena kan kalo air hujan itu gak kena sama tanah sama batu gitu Gak mungkin kan ada batu gak mungkin ada tanah kan di atas itu Di atas langit deh di bawah awan Itu jadi murni air hujannya tuh murni Tidak mengandung mineral atau konti Apa sih? Apa? Kontaminasi Ya Tuhan Ya Allah Dia kenapa ini mulutnya Ya tidak mengandung kontaminasi Seperti itu Dan Itulah alasannya Kenapa di beberapa tempat ya Dimana air itu langka Air hujan tuh disimpan untuk menjadi air minum Tapi untungnya dilobok Alhamdulillah ya Kita kelebihan air sampai banjir Astagfirullahaladzim Itu Kok gitu ya ngomongnya ya? Ya jadi Kita gak perlu simpan air hujan untuk minum gitu maksudnya Karena di beberapa tempat di luar sana ya Yang misalnya jarang dapat air gitu pak Itu menggunakan air hujan untuk minum Begitu Kemudian Fakta keduanya Adalah Sudi itu mengklaim udara saat suasana hujan Lebih sehat untuk bernafas Karena itu udaranya segar Jadi sebelum hujan mulai turun Udara jadi segar dan juga bersih Pemiasa Curang hujan menggerakkan racun di udara Bersama debu dan pelutan lainnya Seperti itu Pernah kerasain gak sih misalnya kalau mau hujan Itu biasanya udaranya jadi segar Kemudian agak Duingin 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 segar Walaupun sebelumnya Tapi itu mungkin beberapa jam sebelum hujan itu bisnya panas banget kan Itu mungkin karena suhu-suhu yang ada di tanah Itu ditarik ke atas gitu ya Jadi pada mumpul semua panasnya Tapi setelah itu beberapa saat sebelum hujan Itu ternyata akan jadi adem dan segar Kayak gitu pemirsa Suger Yes Dan juga Fakta ketiga nih Jeng-jeng-jeng Yang ketiga ya pak Yang ketiga Tiga itu apa sih? Tiga Begini Ya tiga 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 Semua studi pernah bilang bahwa air hujan itu Bisa dikonsumsi Oh iya tadi udah bilang itu ya Itu memang bisa saja dilakukan ya Dikumpulkan dalam wadah bersih Apalagi air hujan adalah air yang langsung berasal dari langit Tadi aku udah bilang ya gitu Aduh maaf ya Diulang lagi deh Yang fakta keempatnya Bagi sebagian orang aroma hujan mempunyai efek menenangkan Sekaligus menyenangkan Kan banyak orang yang love friend, love friend gitu ya Tapi mungkin itu adalah sebuah sugesti dari diri sendiri Kalau kita suka sama hujan Berarti hujan memberikan ketenangan untuk diri kita sendiri Benar banget Padahal intinya adalah pada diri sendiri Iya kan? Kalau hari ini Kalian berpikir Kalian bahagia dan senang Ya kalian bakal senang Suggesti ya Ya itu karena kekuatan CELA Ngeri banget bahasa kita ya Ngeri banget Iya betul Karena kenapa ya Karena men sugesti diri kita sendiri Kalau kita bakal sakit Suggesti itu memang sangat bermanfaat Seperti itu ya Banyak yang suka bulan November loh pak November sampai ada lagunya ya November Rain Bisa nyanyiin pak sedikit pak ya Nggak bisa Nggak bisa Oh nggak bisa Yaudah kalau nggak bisa Nah fakta terakhirnya nih Semua Bukan semua sih Rata-rata ya Riset itu percaya Bahwa air hujan itu Mengandung air alkali langsung Dari alam Seperti itu Jadi air alkali itu bisa Mendetoksifikasi Dan meningkatkan pencernaan Air alkali juga Menyeimbangkan pH darah kita Dan bisa mengurangi Kadar asam dalam tubuh Wow So Air alkali Menarik ternyata ya Air alkali Aku mendadak jadi ini deh pak Hari ini sepertinya Banyak sekali manfaat deh ya Tapi itu tadi adalah Satu fakta Apa sih Beberapa fakta Tentang air alkali Fakta air alkali ya Ngomong-ngomongin hujan Karena masih di musim hujan Terus lah Biasanya kalau kita kehujanan Kehujanan Wih dingin Awas deh nanti sakit Tapi tenang aja Jangan khawatir tentunya Dan saya bakal Memberikan tips Memberikan Memberikan delapan Makanan dan minuman Isi Minuman dan makanan Eh Makanan dan minuman Ini bisa Kamu andalkan Untuk menghangatkan Badan Kamu tentunya Menghangatkan badan Kayaknya pagi-pagi ini Perlu yang hangat-hangat deh Iya Asik ya Asik ya Minum teh enak Minum teh Ini dia bisa Kalau Bu, sibuk banget Ketika cuatnya sedang dingin Karena derasnya hujan Di luar sana Kita mungkin akan Sibuk Menemukan baju Tebal atau kain Biar tidak kedinginan Jangan khawatir tentunya Karena kenapa Kenapa Yang pertama Menyeduh segelas Teh panas Ampuh Meningkatkan panas Subuh Dan meredakan Hidung Mampet ternyata Oh Ada Kerabat kami Yang sedang hidungnya Mampet Itu yang lagi bersih-bersih Hidungnya Mampet dari kemarin Mungkin itu bisa direkomendasikan Ya Kayaknya dia harus minum Teh hangat Ya Tol sekali Tapi jangan dicampur bensin ya Iya Makin bocak Kenapa 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 Harus menyeduh Teh hangat Karena Karena kenapa ya Nah Kandungan polifenol Dalam teh Berfungsi sebagai Antioksida Dan Anti Influmasi Yang menjaga Selaput Lendir Selalu Melembak Tuh Jadi tidak membeku Selaput lendirnya Dan membantu Pernapasan dengan baik Sementara Kafein Oh Sementara Kafeinnya Meningkatkan Metabolisme Dengan merangsang Pelepasan Asam lemak Yang kemudian Dapat meningkatkan Suhu tubuh Teh panas juga Dapat Menghambat Penyebab Virus Karena Virus Perkembangan Di dalam Suhu tubuh Yang normal Tentunya Oh begitu Tuh Biasanya kalau flu-flu itu kan Biasanya Itu sebenarnya adalah Virus Kori Virus Jangan deket-deket Pirus Makanya Virus Jauh-jauh Dasar ya Dasar ya Sebel ya Oke Lagi bang Kalau misalnya Teh hangatnya itu Dicampur sama ini Sama jahe Teh hangat jahe Teh jahe hangat Mantap Itu pasti bakal nambah Deh hangatnya Pasti tambah Hangat 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 Dan hangat Nah yang kedua Ini Kori Yang kedua itu Ada Mana ya Mana mana Sebentar Aku lihat contekan dulu Yang kedua itu Sup hangat Yang dibuat Dari kaldu ayam Dan Diperbanyak Bawang putih Serta lada Sebagai bumbunya Mampu meningkatkan Kekebalan tubuh Jadi ngiler saya ya Kalau kita ngomongin Apa ya Bawang putih sih Sebenarnya memang Dari dulu tuh Zaman-zaman nenek moyang Itu ya Cella Bawang putih sih Memang mempunyai Banyak manfaat Zaman-zamannya Bangari gitu ya Saya kan Zaman-zaman Kids Zaman now Aku pikir Zaman-zaman nenek moyang Enggak Memang Ini apa sih Namanya tuh Bawang putih itu Katanya juga Bisa menghilangkan Racun-racun yang ada Dalam tubuh kita Bisa menghindarkan kita Dari kanker Dan juga penyakit-penyakit lainnya Ternyata memang Banyak banget Manfaat dari bawang putih ya Gak cuman dari Ini saja Oke Amalagi kalau Sipnya itu ditambah dengan Ayam ya Atau mungkin Sedikit Itu loh Iga-iga sapi Ya ampun Ada kentang Ada wortel Musum hujan Oh my god Mantap banget Kenapa sih hari ini Makanan mulu Itu dia yang kedua ya Kenapa begitu Ternyata Stub yang dikonsumsi Selagi hangat Dapat membuat Pencernaan Apa nih Memecahkan Atau menipiskan Lendir Di dalam tubuh Ternyata Jadi tubuh kita punya lendir juga Iya dong Oh my god Terus Itu ada Mana lagi ya Ada Mana sih tadi Ada apa sih pak Lupa deh Ada apa pak Jangan lupa Untuk membubukkan Lebih banyak Bawang putih Dan lada Di dalam Untuk meningkatkan Cirkulasi Mencegah Membekuan darah Memberikan Kehangatan Yang kamu Dambakan Wah elah Yang itu ada satu lagi pak Apa tuh bu Biar Makin sedap Makin mantap Makin pedes Karena kalau lada tuh Agak sensasi-sensasi pedesnya Asik Lombok banget ya Mantap banget Aduh Aduh pak Sejilap nih Yang ketiga Itu ada Sangkir Oatmeal Apa sih ini Oatmeal Oh hotmeal Hangat Enggak hanya Bikin perut kenyang Tapi juga Meningkatkan Suhu tubuh Menjadi lebih hangat Bapak gimana sih Enggak tahu Oatmeal Hotmeal Ternyata Kenapa begitu Melahap Secangkir Oatmeal hangat Enggak hanya Akan memberikan Rasa kenyang Yang tahan Lama Tapi juga Mengangkat tubuh Karena proses pencernaannya Menghasilkan energi Bu Ya Hotmeal terbuat Dari gandum Utuh Yang dipergmentasikan Oleh serta Dan Protein abadi Yang membutuhkan Waktu lebih lama Untuk dicerna Daripada Karbohidrat Kalau nasi kan Karbohidrat Tapi kalau misalnya Enggak ada Oatmeal Mungkin kita bisa Ganti sama Bubur kacang hijau Kali ya Boleh Boleh Ampir-hampir mirip Biasanya 5.000 Daripada Oatmeal Lumayan mahal Aduh Kasian Ya Seperti itulah Kalau gak bisa Buat sendiri Beli dimana-mana Bisa 5.000 aja Kocen Kenyang Dan itu Menghangatkan tubuh Ini tadi nih Yang Cori bilang Itu rasa pedas Dan sifat Thermogenik Dalam wedang jahe Efektif Angatkan badan Yang lagi kedinginan Aku lagi kedinginan Ternyata memang Jahe itu Memang Manfaatnya Bagus juga Ternyata ya Banyak manfaatnya pak Salah satunya Bisa Melegakan tonggorokan Bisa membuat Suara kita Lebih kuat Lebih keras Jadi Kalau mau teriak-teriak Makan jahe dulu pak Oh begitu Itu sarannya Yes Oh ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Broker bu Kemana Ya kita lanjut Ini adalah Selama musim hujan Sediakan sayuran Akar dan umbi-umbian Di rumah Karena mengandung Tinggi serat Yang menghangatkan perut Oh begitu Sayuran Akar Dan umbi-umbian Seperti kul Ubi jalar Labu Wortel Dan kentang Adalah salah satu Kelompok sayuran Yang paling efektif Untuk makan tubuh Yes Oh dia ya Oh my god Terus Yang ke enam Jika kamu ingin Mengkonsumsi Cemilan Hangat Yang kaya akan Protein Maka rebus Eda Mami Eda Mami itu Kedele ya Eda Mami Mami itu yang baru lewat Mami itu Mami itu ya Nah itu lewat Mami Itu Mami Mami di rumah pak Apa ya Kedele yang masih ada Bener kan Kedele Kenapa begitu Sebagian besar Toko bahan Makanan Poko Menyediakan Eda Mami Yes Tidak perlu repot Untuk mengalir Kelezatannya Cukup Merebus Eda Mami Bersama Garam Secukupnya Untuk mendapatkan Rasa gurih Sekitar Sekitar 100 gram Eda Mami Mengandung 8 gram Serat Dan 100 kalori Wah banyak ya Lumayan ya Tapi saya pak Kalau misalnya Makan itu Eda Mami Eda Mami Seperti yang Bapak bilang Itu Satu Satu panci Yang kecil itu Kalau misalnya Masih hujan Apalagi ada TV di depan Kemudian Ada Cakir teh Itu tuh Satu Satu panci Itu bisa habis pak Gak berhenti-berhenti Ini kan enak Soalnya Sampai gak berhenti-berhenti Sampai besok Gak berhenti-berhenti Oke yang ketujuh Itu adalah Makanan pedas Yang dibumbuhi cabai Di dalamnya Gak hanya Mengandung Menghangatkan Tapi juga Mampu menurunkan Berat badan Oh ternyata cabai itu Dapat menurunkan Berat badan Bu Pantesan Bu Berat badan saya Eh bu Berat badan saya Gak naik-naik ya Karena saya Pencinta cabai Suka banget pak Besok kayaknya Saya harus bilang Mak Bikinin saya Cabai aja Cabai aja Saya gak bisa Buat cabai Mak Saya bisa mulek doang Sambal Kalau sambal pak Itu kita ke Ini aja Ke Bar Lukman Oh iya Oh iya Kemarin dia pernah bikin ya Dan bawa ke kantor Mengkonsumsi makanan Dengan Seperti cabai Merah Mampu Merangsang Sistem Peredaran Darah Yang menyebabkan Sensasi hangat Di seluruh Tubuh Bikin ya Pantesan ya Aku tuh Agak hangat-hangat Itu Ternyata Ternyata Karena aku tuh Suka cabai ya Suka makan cabai ya Jadi malu sendiri Yang kedelapan adalah Minuman kayu manis Yang diseduh Angat-angat Itu bisa Cegah flu Dan menghalang cuaca dingin Wah itu Kalau dalam bahasa Sesaknya itu namanya Serbat pak Serbat Oh iya Yes Oh ini serbat nih Yes Serbat Dan itu udah ada Yang kemasannya pak Jadi sekarang kita gak perlu Susah-susah buat Ini Buat 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 Nyari bahan-bahannya Sendiri Di rumah Kayak gitu Itu udah ada kemasan Yang bisa dibeli Itu ada di produk UKM Salah satu UKM yang ada di Instar Kalau gak salah Yes Aku pernah nonton Di Get News Kau kan suka Suka nonton Get News Keren 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 Kayaknya Boleh deh Kita coba besok ya Bukan coba Tempa-rampai yang berkasiat Menganginkan tubuh Ternyata bukan jahe saja Kayu manis Yang dikenal dengan aroma Istimewanya juga akan Gak kalah manfaatnya Dari jahe Oh yes Ada banyak cara Untuk menggunakan Kayu manis Yaitu Mencampurkannya Pada minuman Jadinya bumbu masakan Atau memanfaatkan Untuk Campuran roti Campuran roti Buat roti Dari kayu manis Itu enak loh pak Keren ya Saya suka nonton-nonton Di channel-channel Masak yang luar negeri Itu biasanya Dia tuh Bake Kuenya itu Biasanya tuh Pake Campuran itu Kayu manis Kayu manis Kayanya karena memang Aromanya Lebih Lebih Menggugah selera Tapi ngomong-ngomong Setelah menggugah selera Kayanya ada yang mau Menggugah selera kita Oh iya ya Tapi pohon mangga di depan Kayanya udah habis deh Kayanya ada yang mau lewat dulu deh Boleh deh Yuk mari bu Lewat Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Haji Irnadi Kusuman Kepala Biro Humas dan Protokol Sedda Provinsi MTB Menyampaikan ucapan selamat Atas mengudaranya Get TV TV streaming pertama Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Get TV Inspirasi Bersama Informasi Menjadi Sumber Inspirasiku Kreatif Dan Sangat Inovasi Memberi Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semua Saya Seiful Ahkam Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Lombor Barat Mengucapkan Selamat Atas mengudaranya Get TV Media TV streaming pertama Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Get TV Media Inspirasi Bersama Menjadi Sumber Inspirasiku Kreatif Dan Sangat Inovasi Memberi Satu Masa Baru Bismillahirrahmanirrahim Saya Lalu Herdan Kabak Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Lombor Tengah Mengucapkan Selamat Atas Mengudaranya Get TV TV streaming pertama Di Nusa Tenggara Barat Get TV Inspirasi Bersama Buka jendela Dapatkan informasi Menjadi Sumber Inspirasiku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Haji Sapri Nadi Kabak Humas Dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Lombor Utara Mengucapkan Selamat Atas Mengudaranya Get TV TV streaming pertama Di NTB Get TV Inspirasi Bersama Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selamat pagi Indonesia GTV Inspirasi Bersama Selamat pagi Indonesia 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 Selamat pagi Indonesia